Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Raiz di channel Vela Terlokap dan terupdate Apalagi kalau bukan di High Star Wheel Nah, hari ini gue lagi ada di satu daerah di Jakarta Barat Dan gue sudah bersama dengan salah satu mobil yang bisa dibilang cukup laris di Indonesia Yaitu Toyota Nyaris Salah, nggak pake N, Toyota Nyaris Yes, betul banget Dan satu yang spesial adalah Toyota Nyaris ini sudah kita pasangkan dengan velg dari line up HSR Forge Nah, mungkin kalian sudah tonton video unboxing kemarin Ini velg yang kita datangin cuma ada satu set dan saat ini sudah terpasang di mobil Nyaris ini Jadi buat teman-teman yang berminat yang lainnya, mohon maaf Anda kurang beruntung Kali ini velgnya sudah laku Kalau misalnya kalian mau custom velg seperti ini atau mau model lain Langsung aja hubungin ke HSR Forge atau HSR Original atau ke HSR Underscore Wheel Langsung DM ke situ Udah, tanpa buang waktu lama lagi, gue akan ajak ngobrol dari owner si Yaris ini yang Aduh, bikin ngiler Langsung aja kita panggil, ini dia Mas Jason Halo Mas Halo Bro Uis, apa kabar? Baik, apa kabar Bro Alhamdulillah, sini 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 Anggep aja mobil lo Emang mobil gue Enggak lah Tapi emang sekarang teman-teman mahasiswa tuh lagi pada seneng-senengnya modif mobil ya Iya, bener Apalagi lagi Corona gini ya Gara-gara kuliahnya online ya Bener Jadi uang jajannya utuh Jadi itu ntar dipotong jajan gue Iya, lo jangan sampe bokap lo nonton lah gitu aja intinya, gampang Bro, gue mau tanya nih Ini mobil apa sih di belakang? Ini Yaris TRD tahun 2017 Ini biasanya disebutnya dengan Yaris apa? Lele ya? Lele, Lele Yaris Lele? Lele Gak minta dikasih sama bokap Ini orang jujur banget anjun Jadi ini bukan lo yang minta? Bukan Jadi bener-bener lo dikasih ini mobil lo pake dan yaudah lo terima dengan lapang dada Bener Kalo dikasih, masa gue buang? Ya, enggak lah barang Biasanya kan kalo dikasih suka Sebelum dikasih request gitu Pah, maunya Shiroko gitu kan Enggak lah Bro, gue terima padanya Cuman gue liat sih lumayan ganteng ya Di modif dikit aja simple udah enak Gak banget nih mata Kayak gitu Berarti memang basicnya dikasih sama bokap dan lo terima aja Yoi Tapi setelah penggunaan lo udah berapa lama nih makinan mobil ini? Gue dari 2019 Udah 2 tahunan lah ya? Udah mau 3 tahun berarti Bener Gimana pengalaman lo menggunakan Yaris Lele ini untuk daily? Enak sih Bro, cuman ya rada keras karena pernya masih custom Oh itu loh Gara-gara kelakuan lo ibaratnya Ini kalo gitu kita langsung aja bahas modifikasi apa saja Karena Kalo dari kasat mata gue Ini tuh modifikasinya simple Gak terlalu gimana-gimana Tapi enak banget diliatnya Spek mahasiswa lah Bro Spek mahasiswa Oke Coba apa saja yang udah dimodif di mobil kesejangan lo ini? Kalo body kit masih bawaan ya Add on berarti ya? Add on TRD berarti? Yoi Full add on TRD body kit Ini lo beli tambahan atau? Enggak Dari TRD nya Dari TRD nya langsung Berarti pas beli emang ini udah spek paling tinggi? Yap Oke Oke lah body kit oke Terus apa lagi? Mau kemana dulu nih? Nah itu nih gue liat nih dari perubahan pertamanya nih Dari mukanya udah langsung berubah nih Lebih ngalak ya? Ini grillnya custom bro Custom? Custom honeycomb Honeycomb sendiri berarti? Ini bikin sendiri? Enggak Emang udah order kayak gini Oh ada yang jual Berapa duit? Lupa paling gope Sekitar 500 ribu ya Oke Grill 500 ribu masih oke lah Untuk masalah lampu emang udah seperti ini ya? Lampu udah itu pake stiker Cuman dalemnya udah pake HD Oke Pro G nya ya? Emang udah pro G cuman ganti dalemnya Udah kan kuning kan? Tapi sekarang pake HD Yang putih? Iya of SRAM Berapa duit? Satu koman Satu koman sekian lah ya untuk lampu Kenapa? Kenapa sih lu sampe modif lampu? Padahal lampu standarnya kan juga udah lumayan kayaknya Kuning bro jelek Kuning jelek Oke Masuk akal Lebih Karena lu gak nyaman pakenya Jadi lebih baik diganti Nah selanjutnya kita coba Ini nih Ini apa nih? Kalau ini Toastrap Toastrap ini buat apa ini? Buat lucu-lucuan doang Biar gak Biar gak pein-pein amet dong Ini mobil lah Stand up comedy sih kok lucu Berapa duit nih? Toastrap ini Takata Cepe Cepe Oke Terus selanjutnya Dari samping kita lihat yuk Boleh Samping Sebelah sini kita lihat Nah ini Yang paling mencolok Cover Carbon Tapi masih printing Masih printing itu? Ini printing ya? Printing Tapi gak keliatan printing loh? Gak keliatan printing Iya bagus Berapa duit nih? Cepe 150 100 sampai 150 150 ribu? Iya Oh rapi ya? Bagus ya 100 ribu boy Spion Carbon Gue aja 1 juta anjir Tapi ini rapi loh Beneran loh Nih teman-teman Ini kalau Kalau gue ngeliatnya Cari di Tokopedia Banyak Ini Tokopedia? Iya Oh oke Berarti masangnya sendiri? Sendiri Oke Terus apa lagi nih Yang udah dimodif? Oh kalau ini? Sama printing juga Ini paketan mungkin? Enggak Beda Berapa duit ini? 100 juga 100 sampai 150 Yolah Ini bagus loh padahal Cakep Belakang Sini sini Ini apa nih? Kenapa nih? Biar clean aja Cabut Logonya dicabut biar clean? Yoi Gak masuk akal Jadi selek tau? Masa sih Itulah Itu modifikasi Jadi Modifikasi itu Gak selalu harus Ada yang bener Ada yang salah Ya Enggak tadi gue cuman ini doang Apa Serempet Serempet Beda perspektif Intinya setiap orang itu Pasti punya Selera Selera masing-masing Betul Mungkin Menurut Jason Bagus seperti ini Tapi menurut gue Saya pribadi Gue gak begitu suka Lebih bagus ada emblemnya Mana yang bener Mana yang salah Gak ada Semuanya bener Orang mobil dia kok Kecuali mobil gue Harus ngikutin Memang gue Bener Bener Nah ini doang nih Gue agak aneh nih Ini kan bukannya buat wiper ya Iya Gue ganjel tutup botol dari dalam Diganjel tutup botol Kenapa dicopot? Biar clean lagi bro Oke Berarti konsep modifikasi dia Dia pengen Simple and clean Simple and clean Sip Setuju Ini kalau spoiler Bawaan Udah bawaan dari sana ya Ini kita buka dulu boleh gak? Boleh 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 Eh Ada apa coba Oh standar Barang-barang masif Wah Bener Gak ada yang aneh-aneh Lo kok ada high heels Gak ada Gak ada Gak ada ya Iya Iya Sabarlah Oke Nah sekarang kita Lihat di bagian interiornya Boleh Lihat bagian dalamnya Gue buka ya Buka aja bro Oke Nah kalau dilihat dari interiornya Kayaknya Ini joknya Jok racing Semi bucket Berapa duit? Satu juta sampai dua juta Satu sampai dua jutaan Berarti ini yang custom ya Terus Apalagi nih Head unit bawaan dari pabrik Bawaan Ini takometer Takometer Replica Pertanyaan gue satu Kenapa lu pasang takometer? Buat lucu-lucuan doang Hah? Serius? Mobil badut kan katanya tadi Siapa yang bilang badut? Stand up Tuh padahal kan RPM-nya sama Kelebihan ada ini apa? Enak di mata bro Biar gak kosong aja Biar Lebih dapet racing look-nya dapet Bener Udah gitu ini Kalau gak salah ada sensor ganti giginya ya Ada Shift light Shift light-nya Padahal mobil gue metik Iya ya padahal metik Oke Interiornya kayaknya gak banyak berubah ya Gak banyak Karena memang Modifikasinya Mahasiswa Mahasiswa Betul Bagus nih Jadi interiornya gak ada lagi yang kita bisa bahas Oke gak apa-apa Sekarang kita bahas bagian kaki-kaki Come on Nah untuk bagian di dalam kap mesin nih Ini kan gue denger juga kenapotnya kayaknya udah Gitu Apa aja tuh yang udah lu Modifikasinya tuh Udah full system Header Kenapotnya full system Header Reson Muffler Berarti dari front pipe Down pipe Gak pake down pipe front pipe Pakainya header Center pipe Oh soalnya dia 4 ini ya Iya Dia masih 4 ya Oke terus Itu pake apa kenapotnya Pake SNA Brand local Brand local itu Brand local Ada Instagramnya Ada dong Nih kalian bisa intip disini SNA X House Berapa duit tuh Buat Yaris Kalo yang gue pake sih Muffler nya 900 Muffler nya tok Muffler nya tok 900 Soalnya dia bahannya udah SOS 304 Tebelnya 1,5 Wih Enak tuh Mau geserot aja gak payot Oke Terus apa lagi Udah mesin ada yang diganti Mungkin mesinnya diganti mesin 2JZ gak Udah di remap Oh hanya di remap aja Hanya di remap Tapi horsepower nya 130 HP 130 Yaris itu kalo gak salah Stoknya itu 109 109 Remap dimana Di Respy Tune Respy Tune Nah ini ada juga nih Berapa duit Remap buat Yaris 1500 lah Non turbo NA 2 juta 2 juta 2 juta Murah banget ya 2 juta 2 juta Oke Boy Langsung Nih ada Instagramnya di bawah Oke sekarang kita lanjut lagi Liat bagian yang lain Nah bagian terakhir nih Bagian yang paling menonjol Ini velok baru gue bikin kemarin Unboxingnya Tiba-tiba suatu hari kemudiannya udah laku Kenapa lu Bilih HSR Forge Supaya beda dari yang lain Bener 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 Kalo body kit sama Yang lain-lain boleh sama Bener Kalo velok Beda dari yang lain Mau cari dimana spek kayak gini Bener Agak susah sih Bener Boleh kasih tau speknya Boleh kasih tau aja Gak apa-apa kasih tau Kan yang punya lu Lupa lagi 16 16 Opsetnya tuh 20 Mau cari dimana PCD 4x100 Jarang ya Jarang banget Untuk bannya lu pake Acelera 205 50 16 651 ya Semislik Kenapa lu pake yang semislik Supaya ngotak bro Oh supaya fitmentnya Mity ya Tapi bukannya Kalo pake ban semislik itu Ini ya Apa namanya Jadi lebih boros ya Gak apa-apa bro Kita gak mikirin Biasanya gue yang sombong ke orang Bang velok lu ini Gak apa-apa Banyak velok gue Gitu biasanya Sekarang gue dibalikin Bannya gak cepet abis Gak apa-apa Gak peduli Ban gue abis Oke lah Ini kalo diliat Kayaknya udah di setting chamber juga ya Udah bro Depan min 2 Kalo gak salah Depan min 2 Belakang Gak tau Belakang kayaknya Cuman diganjel nih Iya Ganjel ring Diganjel pake ring ya Kayak gitu aman gak sih sebenernya Ya bisa jalankan bro tadi Intinya bisa jalan apa enggak Tapi enak gak? Nyaman gak? Lumayan Ini pendeknya gara-gara Lo pera udah di custom 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 ini dalam artian apa nih? Pot pair atau gimana? Pot pair Potong pair Potong pair Tapi potongnya dari Mercy kebo Oh jadi bukan Bukan power breaker standarnya Yaris dipotong Tapi dari Merk Apa Pairnya merk lain Lo potong Terus baru pasang kesini Bener-bener Sayang kan kalo yang Cori dipotong Jangan sayang-sayang banget loh Kalo sayang nikahin Pulang lah Ya udah Bro Jason Lo gantinya tadi dimana nih? Di Autostar Autostar Gimana pelayanan disana menurut lo? Oke banget sih cepat Kerjaannya juga rapi Bersih Oke? Oke banget Rekomen Serius Serius Autostar itu kalo Buat temen-temen yang gak tau Itu ada di daerah Jakarta Barat Ini ada di bawah tokonya Buat temen-temen yang tinggal di daerah Jakarta Barat Dan sekitarnya bisa langsung aja dateng ke toko sana Oke? Yaudah Ini pertanyaan terakhir nih Lo ada kritik dan saran gak? Buat HSR Gak ada sih bro Udah Oke banget Serius nih gak ada? Gak ada Apa kayak gitu? Tambahin gaji gue kayak gitu gak ada? Kasian sih Paling dimahalin ya harganya Apanya? Bercanda harga pelet Gak ada ya? Yaudah Thank you ya bro Sudah percaya pada HSR Forge Mudah-mudahan Tapi sayang banget ya Dropnya gak bisa dipasang Yang depan yang gak bisa dipasang Ini yang gara-gara Apa namanya Asnya ini ya? Iya Ini asnya nonjok Soalnya kan dia modalnya concave ke dalam Iya bener banget Buat dibikin rata pun juga kayaknya agak susah sih Rata bisa? Bisa ya? Yaudah lah Nanti siapa tau kalau ada yang pesen lagi buat jaris Ini pelajaran juga sih buat kita Soalnya kita gak ngukur kemarin Indinya nonjok keluar Oke lah Berhasilkan sekali lagi Thank you so much Thank you Oke boy Segitu dulu video unboxing kita Eh unboxing Video review mobil customer kita kali ini Bro Jason Mahasiswa dengan mobilnya Yaris Yang menggiurkan Sekali lagi gue ingetin Modifikasi itu gak ada bener Gak ada salah Modifikasi itu tergantung selera Dan kebutuhan kalian Tergantung budget Budget? Kan selera dan kebutuhan Bener bener Kebutuhan ini termasuk budget Jangan dipaksain lah Betul Jangan dipaksain Gitu kan Misalnya aduh Uang jajan di maju Ganti velg bisa nih Tapi gak jajan sebulan Bener Kasian kan? Nah kasian Gitu Gue udah direson diri Jangan lupa Ingat velg Ingat HSR Ingat ban Ingat Selera Sub indo by broth3rmax